Setelah sukses dengan Rans Cilegon FC, kini Raffi Ahmad nampaknya akan menambah sektor bisnisnya. Belakangan ini beredar bahwa Raffi Ahmad mulai mencoba peruntungannya di sektor bisnis pengolahan daging sapi. Raffi dikabarkan akan terjun di bisnis pengolahan daging sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Ternyata, kabar tersebut sudah beredar sejak tanggal 1 Desember tahun 2021. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur NTB Zulkiev Limansyah. Saya diundang untuk berkenalan dan menyampaikan ada apa saja di NTB yang mereka bisa terlibat karena memang grupnya sedang tertarik melakukan bisnis di NTB sebagai rencana diversifikasi kegiatan bisnisnya, tulis Zulkiev Limansyah, dikutip Tribun News, Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022. Dalam pernyataannya, Zulkiev Limansyah mengatakan ada kesepakatan dengan Raffi Ahmad untuk mengelola rumah potong hewan, RPH, di STP Banyu Mulek di Kabupaten Lombok Barat. Sepakat Raffi Ahmad Group akan mencoba mengelola rumah pemotongan hewan kita di STP Banyu Mulek sebagai langkah awal dan akan mengolah daging sapinya di sana nanti dengan merek Safi Ahmad, ujarnya. Terima kasih telah menonton!